Dari ribuan warga yang ikut memeriahkan acara rekor muri dengan menari sluku-sluku batok yang dilaksanakan di Aloon-Aloon Kota Magelang dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Polres Magelang Kota Acara ini menjadi sorotan publik karena selain momen tariannya juga para peserta menampilkan kekreatifan mereka dengan mengenakan beragam kostum unik yang membuat suasana semakin meriah Dalam upaya untuk mencatatkan rekor muri dalam kategori, tarian sluku-sluku batok dengan jumlah penari terbanyak, tak hanya kemampuan menari yang menjadi sorotan, tetapi juga kostum-kostum kreatif yang dikenakan oleh peserta Berbagai karakter dan tema diwujudkan dalam pakaian yang mereka kenakan, menampilkan keragaman kreatifitas dan budaya lokal Beberapa peserta mengenakan kostum tradisional Jawa dengan aksen modern, sementara yang lain tampil dengan kostum pahlawan super, hewan-hewan imut, karakter fiksi, dan bahkan objek keseharian yang diubah menjadi kostum yang unik Dari berbagai kostum terdapat dua warga yang terpilih menjadi pemenang yang menggunakan kostum terunik dan terheboh yaitu Pak Eko dengan kostum yang terbuat dari batok yang hamper menutupi seluruh badannya dan seorang perempuan karyawan Hotel Sriti Magelang yang menggunakan kostum seorang putri dengan sayap emas Dari Magelang, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!